Halo guys, selamat datang kembali di Rossbury Channel Tapi kali ini saya gak sendirian Saya ada teman dari Eh ini gitarnya apaan nih? Ini dari Luna Gitar Namanya Mas Tata Jadi ini 2 brand gitar Indonesia Ada Art Rock sama Luna Gitar Rose Jadi Art Rock sekarang lebih banyak yang Custom order Ya mungkin kalau yang speknya tinggi jadi custom shop Nah ini lebih ke boutique Nah Mas Tata, cerita dikit dong Luna startnya tahun berapa? Kami mulai start Di tahun 2015 2015 awal Tepatnya bulan Februari Disitu kita masih belum Untuk membranding Luna, tapi disitu Cikal Bakal Luna Karena kita masih research dari gitar Butik Awalnya itu kenapa kita kok Capek untuk mengkonsumsi gitar-gitar luar Asli, produk apa gitu Kami mempunyai gitar di butik Dan kita bisa research, kita bongkar Dan disitulah Cikal Bakal Luna itu sendiri Karena kita berlandaskan Bahwasannya Indonesia bisa Friendship Indonesia hebat Jadi punya koleksi beberapa brand-brand luar negeri yang High-high itu ya untuk jadi bahan riset ya Sekarang di Luna itu rangenya So far itu paling tinggi berapa Mas? Kalau custom build di kami, kita ada di harga 9.500.000 Jadi Method Teman-teman bahwasannya Custom dan K Custom K-A-S-T-M Di situ kami Dengan 9.500.000 sampai dengan itu Tergantung Dari teman-teman inginnya seperti apa Kita buatkan, kita desainkan Seperti apa dengan desain Luna Dengan stainless steel, stainless steel fret Fingerboard radius Comper radius Bisa dengan top Lain-lain Kita bisa juga request dengan roasted Semua banyak Harganya bervariasi Bervariasi Dan 2016 Setelah kita masih prematur Bahwasannya kita masih Kita sadar Tapi Dengan kata lain Nah itulah tanggung jawab kami Sangat besar gitu Dengan agak segitu Tanggung jawab kami bahwasannya Kita 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 sadar bahwasannya Kita pasti Bukan apa ya Banyak dikoreksi sama teman-teman Sudah customer seperti ini Tapi Sampai detik ini Baik-baik aja sih Alhamdulillah Basically guys Gitar Indonesia itu bagus-bagus kok Jadi Pasti teman-teman sudah pernah tahu Banyak brand gitar dunia yang Produksinya sebenarnya di Indonesia gitu Jadi kita sudah punya ilmunya Kenapa kita tidak terapkan dengan brand kita sendiri Nah Keutuhan saya di Oh promosinya parah nih Ini brand saya sendiri Sebenarnya bukan Bukan saya yang start mulai di artrop gitar sini Dulu ada Pak Tata sama Pak Romy Kemudian ada Mr. Kang juga Akhirnya saya meneruskan juga Bareng Pak Tata Pak Tata masih Tapi Pak Tata lebih dari belakang layar Hehehe Jarang muncul orangnya Sosmed aja dia nggak punya Oke Nah Terus Speknya juga tinggi-tinggi ya Ya Memungkinkan nggak misalnya Pakai spek yang agak sedikit murah gitu Karena Kalau di artrop itu biasanya banyak customer yang minta speknya Akhirnya menyesuaikan Saya punya budget sekitar 6 juta misalnya Ya udah Saya pilihkan Saya riset juga Oh sebaiknya pakai ini Ini Jadilah Nah sistem kerjanya kalau di artrop seperti itu Lebih Sedikit memanjakan kali ya Hehehe Supaya lebih Lebih gampang Karena banyak anak-anak lebih senang pengen Pengen modelnya ini Pengen modelnya gitu Tapi Budgetnya juga terbatas Ya kalau pertimbangannya di artrop seperti itu So far Luna udah bikin produksi banyak ya? Sekalian pengen mau sedikit mas rupiah Boleh 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 Sedikit memperkenalkan Craftmanship kita Dengan harga Terjangkau Dan stainless steel Dengan craftmanship kita sendiri Gak beda jauh dengan yang seri custom shop Beda pick up Ya beda tipis lah Nanti teman-teman bisa export Dengan harga 5-6 juta Dan kita sudah launch bus juga Bus juga harganya sekitar 7-8 juta Itu bisa kalian dapatkan di dealer Jakarta Dan dealer Medan Kami juga ada beberapa dealer Yang sounding sekarang ke Singapura Sama USA Hmm Nah terus balik tadi Yang harga range 5-6 jutaan ya Berarti dengan craftmanship yang Yang juga gak kalah baik ya pastinya Dengan spek yang sedikit lebih Memanjakan kantong lah Hehehe Karena basicnya memang harga gak masalah Yang penting murah Hehehe Setuju Harga gak masalah Yang penting murah Hehehe Oke Jadi Kedepannya pasti akan ada banyak inovasi lagi ya Nah Nah Kalau tadi luna seperti itu Kalau di Artrock Dulu Artrock basically startnya dari standar mass product Sejak 2014 Waktu kejadian tempat pabrik Artrock tutup Hehehe Akhirnya kami putar otak Akhirnya jadilah Artrock Sekarang ya made by order Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk dealer mau order langsung Langsung beberapa unit It's okay Kita bisa bikin Apa Perjadian khusus lah Pokoknya yang pasti Setiap brand gitar Indonesia menurut saya itu bagus Saya dulu pernah di Gitar Radix Dulu sebenarnya Dari zamannya Marlix sampai jadi Radix Dari 2006 sampai 2010 Saya jadi salesnya loh Mas tauin Mas ingat ya Hehehe Nah terus kemudian pindah ke Artrock Dan menurut saya Semuanya punya karakter unik-unik Oke Ngomongin karakter gitar Kayaknya ngejam enak lah ya Oke Kita bagi-bagi lick Kayaknya seru nih Hehehe Kalo kita biasanya kan Kalo kita belajar-belajar Startnya Pentatonik Gala macem Kita anggaplah kita main di A minor Atau C mayor Biasanya sering pake lick yang kayak apa sih? Kita mungkin tak Askingnya seperti A seperti bu Ya Bisa musik temen-temen Mungkin bisa kombinasi dengan Ya Still di pentatonik yang masih lebih ya Dan juga main Bisa juga kalo temen-temen suka yang main Pentatonik Metal kayak Andy James Atau apa-apa yang sekarang ini Bisa juga menggunakan dengan Petatonik Di kombinasi aja Bisa dengan Bisa Bisa Gini Ya Bisa juga gini misalkan Ini sebenernya gak susah-susah amat ya Enggak Cepat Nah Jadi kita tinggal pintar-pintar Saya jujur jarang penjering Makanya Temen-temen mungkin lebih Di rumah lebih Lebih memasai Kalo dulu sih Ya jadinya A minor gitu ya Nah terus Guru gitar saya yang ngomongnya startnya Kita main Solo-nya dari nada G-nya Jangan dari A-nya Kalo A jadi biasanya Kalo dibikin dari G-nya Startnya jadi bentuknya agak-agak aneh Nah Jadi bentuknya misalnya main A-nya Nah Jadi kayaknya secara luk lebih keren ya Karena kalo manggung Di depan ada cewek Ah kayaknya seru gitu Nah saya main Litom-nya dulu Mas Atak yang main Lead-lead-nya One Two Three 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 One Four Three Four One Two Seven Five One Two Two Four Four Two Four Three Terima kasih telah menonton